Belum sesi kedua kita lanjutkan, kami mengundang dulu tim Badin IDI Cabang Denpasar untuk relaunching website IDI Cabang Denpasar yang kali ini akan diwakilkan oleh Dr. Wirama. Bagaimana Dr. Wirama, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tes. Oke, Dr. Wirama. Selamat ya. Ya, sama jelas dokter. Oke, selamat. Silahkan, dok. Yang saya hormati, Ketua KKI, Ketua IDI Bali, Ketua IDI Denpasar, Kaditikes Kesehatan Denpasar, Ketua MKFK, serta seluruh pembicara yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini saya mewakili tim Badan Data dan Informasi IDI Denpasar untuk merakuan relaunching. Jadi sebenarnya relaunching ini, kita sudah punya web sebelumnya, tapi kita relaunching sekarang dengan sebuah sistem yang ada di dalam web tersebut. Mohon izin, saya mulai saja. Jadi web kita ini sudah kita develop dari hampir 3 bulan sebelumnya dan sudah kita coba, sehingga pada hari ini berkaitan dengan hari kemerdekaan kita melakukan relaunching dengan harapan web ini bisa bermanfaat untuk seluruh teman-teman, baik pengurus maupun anggota dan asar. Yang pertama, ada pun permasalahan yang selama ini terjadi adalah satu, data anggota. IDI Denpasar memiliki anggota yang sangat banyak, hampir 2.600, sehingga datanya sangat banyak, ada yang keluar, ada yang masuk, sehingga data terdigitalisasi itu sangat sedikit. Kemudian berikutnya, kita sebenarnya sudah melakukan sistem pembayaran secara digital ya, kerjasama dengan bank BNI, namun untuk pemeriksaan pembayaran pun ternyata masih cukup sulit dilakukan seperti itu. Kemudian dalam kondeks pandemi saat ini, permohonan pengajuan belum optimal. Selanjutnya, perlu adanya media yang mempermudah pengurus dalam melakukan administrasi anggota, karena bagaimanapun pengurus IDI Denpasar juga berada di rumah sakit ataupun di praktek sendiri dan bekerja. Kemudian pengurus juga kesulitan dalam mengadministrasikan iuran anggota, karena memang banyak sekali anggotanya. Kemudian perlu adanya landing page atau halaman utama sebagai media resmi penyebaran informasi kepada teman-teman anggota IDI Denpasar. Ada pun modul sistem yang ada dalam iddenpasar.org nanti, yang pertama adalah modul pendataan anggota, kemudian modul administrasi, permohonan dan rekomendasi, modul iuran anggota, dan modul website utama. Jadi ada empat modul sistem yang ada pada website kita nantinya. Yang pertama, modul pendaftaran anggota. Pada modul pendaftaran anggota ini, merupakan modul utama yang akan mendasari modul lainnya. Modul yang menjadi basis data yang menyimpan informasi tentang biodata dan informasi anggota. Yang terdiri dari pendataan biodata dan informasi anggota, kemudian melakukan registrasi bagi anggota baru, pembaruan data anggota bagi teman-teman anggota IDI yang sudah tergabung sebelumnya, kemudian laporan dan rangkuman keanggotaan. Nah, modul iuran anggota. Apa sih kelebihan yang didapatkan dengan adanya IDI Denpasar.org ini? Yang pertama, dalam melakukan pemeriksaan iuran anggota. Kalau sebelumnya anggota itu perlu menghubungi baik dari BNI, kemudian menghubungi pengurus. Nah, saat ini dengan sistemnya ini bisa langsung mengecek sendiri. Dan bahkan tiap bulan itu akan mendapat email bahwa sudah melakukan pembayaran ataupun belum. Berikutnya adalah pendataan pembayaran iuran. Kalau dulu pengurus harus melakukan pendataan melalui Excel, tapi saat ini hanya di-upload dari sistem atau dari data Excel dari BNI ke website ini sehingga langsung ter-upload. Kemudian melakukan rekapitulasi itu secara manual dahulu, saat ini sudah bisa digenerate dengan sistem. Selanjutnya, modul permohonan dan rekomendasi. Sebenarnya ini adalah poin penting dari sistem ini, di mana poin-poinnya antara lain, pertama, kemudahan pengisian formulir oleh anggota, karena bisa di-download langsung. Kemudian, pengurus juga mudah melakukan pemeriksaan, karena bisa di-upload oleh teman-teman yang melakukan pengajuan, nanti secara langsung akan mendapatkan notifikasi bagi teman-teman pengurus yang memiliki bagian-bagian dalam pengurus approve dari izin tersebut. Kemudian, permohonan dan rekomendasi terdokumentasi karena tentunya semua di-upload, kemudian semua keluarnya base system. Di sini juga bisa melakukan pengecekan. Kira-kira permohonan yang kita ajukan itu sudah sampai batas mana? Apakah sudah masih dilakukan verifikasi, ataukah sudah proses tanda tangan, dan lain sebagainya. Bagaimana sih bentuk permohonan dan modul permohonan dan rekomendasi itu? Yang pertama, anggota mengisi pom rekomendasi pemohon. Setelah itu dilengkapi, kemudian diajukan, pengurus akan mendapat notifikasi. Setelah itu, pengurus akan melakukan pemeriksaan dan dapat menstujui ataupun menolak. Jika ditolak, tentunya harus melengkapi dokumen lainnya, atau lain dan lain sebagainya. Nah, anggota juga akan mendapatkan notifikasi tentang update dari permohonan. Nah, jika disetujui, anggota dapat mendownload surat keputusan atau surat rekomendasi. Jadi, dari proses pengajuan sampai surat itu selesai, teman-teman, anggota IDI dan Pasar itu tidak perlu datang ke sekretariat IDI dan Pasar. Cukup melalui website ini. Yang selanjutnya, modul website utama. Sebagai organisasi resmi yang vital dan memiliki anggota yang besar, website ini menjadi media yang penting sebagai identitas dan penyebaran informasi bagi seluruh bagian organisasi. Jadi, nanti ke depannya informasi-informasi resmi dari IDI dan Pasar itu akan dikeluarkan satu, lewat website pengumumannya. Kemudian yang kedua, lewat sosial media resmi dari IDI dan Pasar. Nah, desainnya ini mencirikan organisasi profesi kita dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Dan kemudahan manajemen konten informasi pada halaman website. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh anggota setelah ini dilaunching? Yang pertama, bagi teman-teman anggota IDI dan Pasar yang sudah terdaftar di IDI dan Pasar. Yaitu melakukan inisiasi anggota ke website iddpasar.org kemudian mengubah password dan foto profil dan mengisi data anggota. Pengisiannya, teman-teman rasanya sudah bisa karena ini tidak terlalu jauh berbeda dengan IDI online. Cuma ini memang websitenya khusus untuk anggota IDI dan Pasar. Nah, untuk calon anggota apa sih yang harus dilakukan? Kalau dulu calon anggota harus datang ke sekretariat IDI dan Pasar tapi dengan adanya website ini tidak perlu datang ke IDI dan Pasar. Sama, mendownload, mengisi formulir pendaftaran kemudian mengubah password, foto, dan profil dan mengisi data anggota. Yang membedakan di sini teman-teman baru. Nah, apa sih yang dapat dilakukan oleh anggota? Satu, teman-teman anggota sejawat dapat melihat riwayat Iuran mendownload surat keterangan lunas Iuran mungkin bisa digunakan untuk keperluan kemudian mengajukan permohonan dan mendownload surat keterangan melakukan pengaduan secara outline jika ditemukan ada masalah baik secara medis ataupun kasus-kasus tertentu. Jadi, saya mewakili badan data IDI dan Pasar jika ada kendala-kendala untuk pengisian ataupun dalam proses ini karena kita akan mencoba memberikan waktu untuk melakukan inisiasi dan melengkapi isian itu selama 3 bulan nanti mungkin ada saya, Dr. Wirama kemudian ada Dr. Taufan ada Dr. Yohanes Hansen mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk informasi dari iddinpasar.org mungkin saya coba share screen tampilannya jadi tampilan iddinpasar itu seperti ini jadi nanti di sini teman-teman bisa mencoba mengeksplore apa sih yang ada di iddinpasar.org mungkin itu yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa disampaikan oke, selamat semua Dr. Gong Dewi baik, terima kasih sekali Dr. Wirama mungkin memang sudah ada 1-2 pertanyaan mungkin nanti bisa langsung dijawab di kolom chat aja ya dok oleh Dr. Wirama ya dok ya karena kita berhasil waktu terima kasih sekali lagi kepada tim Badin Ibi Cabang Denpasar yang sudah mere-launching website Ibi Cabang Denpasar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati